Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSU Deterakan. Keduanya mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan. Pasangan Dharma Pongrekun-Kunwardana tiba di RSU Deterakan, Jakarta Pusat pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang bersamaan dengan menggunakan mobil yang sama. Pasangan calon yang maju lewat jalur independen ini kompak mengenakan pakaian hitam-hitam pemersa. Sesampainya di RSU Deterakan, pasangan Dharma Pongrekun sempat menyapa awak media dan menyatakan siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Untuk informasi selengkapnya pemersa, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Insan Suwardi di RSU Deterakan. Insan, selamat siang Insan. Bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan untuk pasangan Dharma Pongrekun hari ini? Selamat siang, Valen dan juga Marcel. Memang benar bahwa pada hari ini, hari Minggu, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan atau jalur independen. Dharma Pongrekun dan Kudwardana tengah melakukan serangkaian pemeriksaan tes kesehatan sebagai syarat mutlak untuk mengikuti pilkada serentak 2024. Baru saja dari pihak RSU Deterakan telah menyampaikan update terkini sekitar per pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maksud kami menyampaikan update terkini apa saja yang sudah dilalui oleh pasangan Dharma Pongrekun dan Kudwardana dalam pemeriksaan kesehatan yang sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Memang benar seperti kata Anda bahwa pasangan Dharma Pongrekun dan Kudwardana telah tiba sekitar pukul 6 lebih 43 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Mereka sempat menyapa wartawan dan menyampaikan bahwa mereka siap untuk mengikuti serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung di RSU Deterakan. Tadi mereka telah sempat berpuasa untuk mempersiapkan pemeriksaan dan mereka tidak ada kegugupan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung sekitar kurang lebih 11 jam. Sehingga perkiraan tadi disampaikan oleh pihak RSU Deterakan, seluruh rangkaian tes kesehatan akan selesai paling cepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tadi disampaikan juga bahwa pasangan Dharma Pongrekun per pukul 11 sudah melakukan pengambilan sampel darah dan saat ini tengah melakukan coffee break. Sehingga nanti jadwal selanjutnya dari pemeriksaan kesehatan baik Dharma maupun Kudwardana ini akan dilanjutkan dengan serangkaian pemeriksaan fisik. Mulai dari pemeriksaan paru, THT hingga nantinya pemeriksaan kesehatan ini akan ditutup dengan pemeriksaan gigi dan mulut sebelum nantinya Dharma dan Kudwardana akan kembali menuju lobi untuk menyampaikan konferensi pers bersama wartawan petang nanti. Dan perkiraan durasi tes ini sesuai dengan beberapa paslon sebelumnya yang telah menjalani tes kesehatan baik seperti pasangan Ritwan Kamil dan Suswono maupun dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dimana perkiraan dari jalan nyata kesehatan ini akan berlangsung kurang lebih 11 jam 20 menit. Dan untuk RSU Ditarakan diketahui memang menjadi salah satu mitra dari KPU Provinsi Jakarta untuk melaksanakan tes kesehatan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta Pilkada Provinsi Jakarta 2024. Dan tadi juga disampaikan bahwa ketiganya ini telah menjalani tes kesehatan. Artinya diperkirakan esok hari hasil tes kesehatan dari tiga paslon peserta Pilkada Provinsi Jakarta baik pasangan Pramono Anung Rano Karno, pasangan Ritwan Kamil Suswono dan juga pasangan Dharma Pengrekun dan Kudwardana seluruhnya akan diserahkan esok hari ke KPU Provinsi Jakarta untuk nantinya diterima sebagai bagian proses verifikasi sebelum nantinya KPU Provinsi Jakarta akan melakukan penetapan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebelum nantinya dilanjutkan akan ke ageda selanjutnya adalah pengundian nomor urut untuk Pilkada Serentak Provinsi Jakarta 2024. Tentunya masih akan kita nantikan Marcel dan juga Valen untuk kelanjutan dari proses tes kesehatan ini karena memang tadi disampaikan prosesnya ini cukup panjang. Ada beberapa rangkaian tes kesehatan yang ini akan dijalani oleh pasangan Dharma Ponoku dan Kuruwardana yang melibatkan lebih dari 20 dokter spesialis yang telah dipersiapkan merupakan dokter-dokter terbaik di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Beberapa tes seperti ada tes USG, pemeriksaan lab dan narkotika, bedah umum, bedah urologi, ortopedi, pemeriksaan paru, THT, serta beberapa pemeriksaan fisik lainnya untuk memastikan pasangan ini telah memenuhi syarat karena nantinya hasil tes pemeriksaan kesehatan dari seluruh paslon peserta Pilkada Provinsi Jakarta 2024 ini akan dinyatakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesehatan mereka dalam memimpin Provinsi Jakarta selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Untuk sementara demikian, Valen dan juga Marcel kembali ke Anda di studio. TV X10 Sekarang